Intro Kemarin disebut-sebut Gibran, bikin contekan buat Caiming Saya pun juga pakai contekan, lebih baik pakai contekan Fakta yang kita sampaikan akurat daripada gaya memamerkan kemampuan untuk menghafal Dan kemudian fakta-faktanya banyak yang tidak akurat Di-mention oleh Gibran, anti-nikal, pembohongan publik Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan Tentu saja kami tidak anti-nikal Yang saya sampaikan adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok Bukan semua mobil Tesla Nikal, baik pertambangannya maupun smelternya Semakin bermasalah, baru beberapa minggu lalu ada beberapa kecelakaan Itu menunjukkan bahwa tidak sesuai syarat Budi-dibat sejak Nikal bilang katanya itu melanggar etika profesional Saya tolak, saya mendapat banyak sekali tekanan-tekanan Melanggar kerahasiaan dan membongkar hal-hal yang akan sangat negatif bagi inkamban Secara pribadi kenal dengan Mas Gibran? Dengan Mas Gibran, saya punya banyak kenangan yang hangat 10 tahun lalu Jadi waktu saya pertama kali menjadi penasar ekonomi Saya lumayan sering main ke Solo Saat itu beliau sangat rendah hati Saya disupirin sama Mas Gibran 10 tahun kurang lebih ya bersama dengan Pak Jokowi Kalau dibilang mereka yang merapat ke Amin Itu adalah barisan sakit hatinya Pak Jokowi termasuk Anda? Mungkin ada saja orang yang kenari shuffle yang kemudian kecewa Saya bisa berkata dengan sangat tulus bahwa sudah pasti Pak Anisan saya tidak termasuk Kalau dua yang menang, akankah Thomas Lembong akan merapat ke tubuh 02 nanti? Hai, kembali lagi di Livi On Point Debat keempat sudah selesai digelar kemarin hari Minggu Dan yang jadi trending topic, nggak cuma cawapresnya Ada juga satu orang yang bulat-balik dimension selama debat berlangsung Beliau mantan mendak yang katanya 7 tahun bikinin contekan buat Pak Jokowi Namanya Pak Tom Lembong alias Thomas Lembong Yang sekarang jadi salah satu tim ses-nya pasangan Amin Tepatnya jadi co-captain, betul ya? Siap, Pak Livi Selamat datang di Livi On Point, Pak Tom Terima kasih undangannya Terima kasih sudah datang Pak Tom, kemarin disebut-sebut Gibran Bikin contekan buat Caimbing Jadi bikin contekan nggak sebenarnya? Memberikan masukan sudah pasti Saya kan co-captain bidang substansi, materi, dan kebijakan Jadi sudah pasti substansi yang masuk ke Pak Mohaimin dan Pak Anies tanggung jawab saya Saya baru ngahlong, Pak Livi Kalau istilah contekan itu punya konotasi negatif Bagi saya itu contekan hal biasa Apalagi di eranya Google Kita sudah tidak lagi di STSMP Di mana kita harus menghafal semua Kemudian kita diuji atas kemampuan menghafal Karena zaman sekarang ya mau cari istilah, mau cari tahu Ya tinggal Google kan Jadi bagi saya, saya baru sadar loh Kalau istilah contekan itu punya implikasi atau konotasi negatif Bagi saya itu hal biasa Saya pun juga pakai contekan Saya juga pakai catatan Lebih baik pakai contekan Dan fakta yang kita sampaikan akurat Daripada gaya gitu ya Memamerkan kemampuan untuk menghafal Tapi kemudian fakta-faktanya banyak yang tidak akurat Tapi kaget nggak kemarin disebut-sebut Gibran pas debat? Ya jujur kaget sih Dan beliau kan sebut saya tiga sampai empat kali Bulak-balik nih sebut Bulak-balik Jadi tapi apa Saya pertama terharu Ya kan Kedua Mengapresiasi ya karena kerjasama saya dengan Pak Jokowi adalah sebuah kehormatan Pengalaman yang super istimewa Yang akan saya kenang sampai seumur hidup ya Jadi diberikan kepercayaan oleh Pak Presiden Untuk memberikan masukan-masukan butir bicara Sampai berkolaborasi Menyusun pidato sambutan yang beberapa menjadi ikonik Itu sebuah kehormatan yang luar biasa Jadi saya justru menjadi mengenang Masa-masa kerjasama erat saya dengan Pak Presiden Selama tujuh tahun yang Anda katakan Betul Bikin contekan Tanda kutip ya buat Pak Presiden Anda juga sempat bilang gini Ketika Gibran mention Anda bulak-balik di arena debat Mungkin dia kangen kali Ya saya mendeteksi Ada rasa rindu Ya kan Dan rasa rindu itu kan ada Bereka macam Ya bervariasi Kalau Dengan mantan Itu kan istilahnya mixed feeling Ya kan Jadi masih Masih ada kenangan Ya kan Tapi juga ada Kesedihan Ya kan Jadi apa Memang hubungan dengan mantan itu Tidak selalu sederhana Nano-nano rasanya ya Itu dia Maliki lebih bisa menerangkannya daripada saya Tapi Ya Kita positive thinking Apa Pastinya kan Itu juga bagian dari Strategi Tim Kosong dua Dan tentunya itu mencerminkan Apa Kultur dan budaya Di Tim kampanye Kosong dua ya Pak Tom gini Secara pribadi kenal dengan Mas Gibran 8 tahun Eh sorry Lebih 10 tahun lalu ya 10 tahun lalu Lumayan kenal Lumayan kenal Jadi waktu saya pertama kali menjadi Penasih ekonomi Dan Bekerja sama dengan Pak Jokowi Saya Lumayan sering main ke Solo Dan beberapa kali Berkunjungan dengan Mas Gibran Saat itu beliau sangat rendah hati Sangat humble Sangat baik dengan saya Kan waktu itu Kami lihat-lihat apakah ada peluang bisnis yang menarik Untuk kita investasi di Solo Ya jadi Saya disupirin tuh Sama Mas Gibran Keling-keling Melihat bidang-bidang tanah yang menarik Ya kan Yang mungkin dekat dengan jalan tol Ya bentar lagi Exitnya akan dibangun dan sebagainya ya Jadi Dengan Mas Gibran pun Saya punya banyak kenangan yang hangat Tapi Tentunya Sejak meninggalkan kabinet Di akhir 2019 Sudah Tidak pernah lagi ketemu Ya cuma ketemu Sepintas Pada saat Pernikahannya Mas Kaisang Di Solo Tapi kan tidak Tidak berinteraksi secara dalam ya Jadi sudah lama Lebih lama Tidak lagi Berinteraksi Pak Tom gini Dari Salah satu postingan Anda di Instagram Ada kalimat gini Saya merindukan sosok Jokowi yang dulu Kenapa gitu? Emang apa bedanya sama sekarang? Saya kira Secara umum ya Dalam pengalaman saya Mbak Levy Manusia itu Ada bagian kita yang Sulit berubah Dan mungkin tidak pernah berubah Dan ada bagian dari kita yang Pasti akan berubah Kita berubah Sesuai dengan kondisi Kita berubah Sesuai dengan Tahapan hidup Dengan usia Jadi sudah pasti Kita-kita Di usia saat ini Bukan orang yang sama Seperti Kita-kita Katakan 20 tahun yang lalu Ya kan Itu sudah tambah pengalaman Menjadi lebih bijaksana Mungkin ada perubahan lainnya Saya sekitar mengenang saja Di awal-awal pemerintahan Pak Presiden Idealisme yang sangat tinggi Teknokrasi yang sangat tinggi Dan justru Waktu itu Pak Presiden Suka sekali Menyampaikan Fakta-fakta Hal-hal yang Kalau Pinjam istilahnya Mas Kibarani kemarin Menakutkan Data-data pahit Fakta-fakta pahit Dan justru Saya ingat saya Waktu itu Itu yang membuat Pak Presiden Menjadi sangat populer Ya karena Meruntuhkan Pencitraan-pencitraan Pemerintah Dan bicara apa adanya Ya Dan seringkali Realita itu Kurang baik Ya tapi Itulah permulaan Dari sebuah perbaikan Ya harus Ya karena Saya Anak dokter Mungkin pakai Istilah Kedokterannya Jadi harus ada Diagnosanya dulu Yang akurat Ya Apa sih Kondisi objektifnya Ya baru kita bikin Yang namanya Prognosa Ya baru kita bikin Program mengobatinya Ya kan Jadi Apa Mungkin sekalian Menanggapi Ucapan Mas Kibar kemarin ya Bahwa kita Menyampaikan Data-data yang menakutkan Ya Justru Itulah Komitmen pada transparansi Oke Kita harus Memuka apa adanya Dan Percayalah Masyarakat itu Cerdas Masyarakat itu bisa Mencerna Dan bisa memproses Ya dan Justru Kalau sesuatu Apapun itu Ditutup-tutupi Ya makin lama Makin lama Pada saat Kebenaran itu keluar Itu akan Eksplosif Dan Anda merasa Pak Jokowi berubah Saya kira Sudah pasti Ya saya kira Itu bukan sesuatu yang Kontroversial ya Saya kira Banyakan orang bisa Sepakat bahwa Beliau berubah Mungkin Dalam beberapa dimensi Menjadi lebih baik Dalam hal lain mungkin Menjadi tidak begitu baik Oke Ya namanya juga manusia Jadi Bagi saya sih itu Hal yang wajar ya Oke Sepuluh tahun kurang lebih ya Bersama dengan Pak Jokowi Jadi Konsultan ekonominya Kurang lebih jadi Mendaknya Jadi kepala BKPMnya Terus kemudian Sekarang justru Bersebrangan Kenapa Pemilih jalan itu? Well pertama Seperti Sudah semakin diketahui Saya sudah Sahabat dekat dengan Pak Anies 18 tahun lebih Lebih lama daripada Dengan Pak Jokowi Ya Tapi Itu Belum tentu relevan Oke Lalu apa alasan kuatnya? Tapi Apa Yang Merupakan poinnya adalah Karena saya sudah Sangat kenal dengan Pak Anies Saya kenal beliau secara mendalam Saya Benar-benar Percaya Oke Dengan Pak Anies Karakternya Kepribadiannya Kepeduliannya Baik Keberaniannya dan sebagainya Dan kedua Saya Sangat-sangat bisa merasakan Bahwa Ini Saatnya perubahan Ya Jadi Dan kita belajar dari sejarah Jadi Dalam pola perkembangan Indonesia Itu biasanya Setiap 10 tahun Oke Pendulum bergeser Untuk membawa Sebuah perubahan Angin segar Pak Tom gini Kalau dibilang Mereka yang merapat ke Amin Itu adalah barisan sakit hatinya Pak Jokowi Termasuk Anda Anda setuju gak? Mungkin Mungkin begini Mungkin ada saja Ya Orang yang Kena reshuffle Atau Dicukupkan Mungkin istilah Sopo ini yang kemudian kecewa Ya Saya bisa Berkata dengan sangat Tulus Bahwa Sudah pasti Pak Aniesan saya Tidak termasuk Oke Orang-orang yang kecewa Dan Membawa-bawa Sentimen negatif ya Bahkan Saya akan terus Mengulang-ulang Bahwa Kehormatan yang luar biasa Yang Pak Jokowi berikan kepada saya Ya Peluang yang luar biasa Untuk Boleh menjawab sebagai seorang menteri Boleh bekerja Sama erat Memberikan masukan Dan Ide Ya itu sebuah Kenangan Sebuah Kehormatan yang Yang luar biasa Dan Saya Akan berterima kasih Bersyukur kepada beliau Sampai Detik terakhir Dari hidup saya Pak Tom Soal yang Anda sempat mention Contekan Kangen mungkin Nah ini kan direspon nih Sama TKN ya Budibat Sejat Miko Bilang katanya Itu melanggar Etika profesional Apa respon Anda soal itu? Tentunya saya tidak setuju Ya Karena Yang saya Angkat sejauh ini Semuanya Sudah ada di ruang publik Tidak ada Sesuatu Misalnya Rahasia Yang saya bocorkan Ya jadi Semua yang saya Sampaikan Secara lisan Secara online Sudah ada di ruang publik Oke Ya kan Saya Mendapat banyak sekali Tekanan-tekanan Untuk Melanggar kerahasiaan Dan membongkar hal-hal Yang mungkin akan Sangat negatif Bagi Bagi Incumbent Ya Tapi Justru karena Saya Sudah terbiasa ya Menjalankan Etika profesional Saya tolak Justru Justru kalau Anda melanggar etika Anda selama ini Merasa Anda Sudah justru Mengedepankan etika profesional Karena begini Mbak Livi Kalau kita Berpikir jangka panjang Dan sebagai investor itu Wajib Oke Berpikir jangka panjang Ya Semua itu Akan ada konsekuensinya Ya Jadi Hidup kita tidak akan berakhir Di saat Pemilu berakhir Nah itu dia yang jadi pertanyaan Sebagai profesional Sama sebagai politisi Itu kan dua hal yang Berbeda Berseberangan Kenapa memilih untuk Masuk ke tim SES Yang kemudian jelas-jelas Akan mendukung salah satu Paswa Mbak Livi Saya pribadi Semakin optimis Ya Terutama dengan Generasi milenial Dan gen Z Bahwa Dunia politik Akan semakin profesional Oke Bisa Ya Justru dengan saya Sekarang banyak bergaul Dengan Anggota-anggota parpol Termasuk caleg Apalagi yang muda-muda Saya menjadi sangat optimis Justru Saya tahu betul bahwa Politisi Punya citra buruk Di mata masyarakat Ya Tapi Sekali lagi Kita belajar Dari sejarah Saya ingat banget Waktu saya Di badan penyihatan perbankan Dan harus Apa Memberikan kesaksian Atau Memaparkan ke DPR 20 tahun yang lalu Itu kualitas Anggota parlement Anggota DPR Jauh lebih buruk Daripada sekarang Ya Jadi kualitas Anggota DPR sekarang Itu 50 kali lebih baik Daripada 20 tahun yang lalu Ya Saya yakin Saya yakin Kualitas Anggota Legislatif Anggota Eksekutif Semuanya Semakin profesional Dengan Berkembangnya Masyarakat kita Jadi Justru Harapan saya Dengan saya Masuk ke politik Saya bisa Mempercepat Proses Profesionalisasi Perpolitikan Di negeri kita Oke Saya masuk ke Substansi yang debat Kemarin Diperbincangkan Salah satu hal ini Saya juga intip Di podcast Yang kemudian Anda posting Di Instagram Pak Tom Yang kemudian Anda sempat nyebut gini Koreksinya saya kalau salah ya Di Tiongkok itu Tesla udah gak pakai nikel Mereka udah pakai LFP Di situ Dan ini kemudian Jadi salah satu Materi yang diperdebatkan Ketika debat kemarin Yang sempat Dimension oleh Gibran Anti nikel Sampai kemudian Keluar statement itu Dan pembohongan publik Karena Tesla Tetap pakai nikel Intinya gitu Gimana respon itu Sekali lagi Ini semuanya Di ruang publik Semua orang bisa Membuka podcast Terkait Dan melihat Bahwa Yang saya sampaikan adalah Semua Mobil Tesla Yang dibuat Di Tiongkok Bukan semua Mobil Tesla Tentunya saya tahu Bahwa Mobil Tesla di Amerika Tetap pakai nikel Jadi Pertama Terima kasih atas Peluangnya Untuk menuruskan Hal itu Kedua Tentu saja Kami tidak Anti nikel Itu seperti Mengatakan Kami anti Air Atau anti Oksigen Atau anti Kayu Ya kan Mungkin yang dimaksud Mas Kiputan itu Kok tidak Berpihak kepada Produksi Nasional Ya kan Saya kira Jawaban Pak Mohaimin Kemarin Sangat Pas Sangat sempurna Kita Tentunya tidak Anti Hilarisasi Yang kita anti Hilarisasi Yang ugal-ugalan Oke Ya dan Saya kira Apa Inilah manfaatnya Debat Dan proses Kampanye Dan pemilu ya Semakin banyak warga Bisa melihat Data-data Fakta-fakta Bahwa Industri Nickel Baik pertambangannya Maupun Smelternya Memang Banyak sekali Masalah Dan semakin Bermasalah Ya kan Baru beberapa Minggu lalu Ada beberapa Kecelakaan Yang memakan korban Puluhan Pekerja Itu menunjukkan Bahwa ini Smelter-smelter Yang tidak sesuai Syarat Ya Dalam hal ini Tentunya syarat Perlindungan pekerja Kondisi kerja Yang aman Ya Belum lagi Apa Aspek Lingkungan hidup Jadi Bagi saya Sangat ironis Ya bahwa kita Mempromosikan Industri yang Sangat Berpolusi Di dalam Deba Cawapres Yang Membicarakan Atau temanya adalah Lingkungan hidup Ya Justru Industri Tambang Nickel Smelter Nickel Saat ini Ya Contoh yang Sempurna Ya Bagaimana kita Mengesampingkan Dan bahkan Mengorbankan Lingkungan Demi pertumbuhan ekonomi Demi pertumbuhan industri Ya dan itu Hemat kami Melanggar Nilai-nilai Dan norma-norma Kita sebagai Suatu bangsa Ya Makanya Pak Aniesan saya Menggagas Suatu konsep Yaitu Kebijakan berbasis Nilai Ya Jangan Berbasis Transaksional Jadi jangan Murni Atas dasar Untung rugi Oke Jangan Jangan Cuma Wow Ekspor kita Melonjak Berapa puluh miliar dolar Ya Tapi harus Dilihat secara Komprehensif Ya Bagaimana Apa Dampak kepada Lingkungan Bagaimana Dampak kepada Isu sosial Bagaimana Dampak kepada Apa Keharmonisan Masyarakat Oke Jadi Apa Kedua Begini Hilirisasi Ini kan Kata keren Untuk sebuah Industri Yang sudah ada Ratusan tahun Namanya Industri Pengolahan Ya Industri Pengolahan Itu Tersebar Di mana-mana Apa Kota Surabaya Misalnya Seperepat Daripada Ekonomi Kota Surabaya Itu adanya Di industri Pengolahan Ya Karena Banyak sekali Komoditas Dari Indonesia Timur Termasuknya Ke Jawa Melalui Pelabuhan Surabaya Kemudian Di Surabaya Diolah dulu Jadi Barang Menengah Gitu ya Intermediate Product Sebelum Kemudian Diteruskan Ke Pabrik-pabrik Di Jawa Timur Jawa Tengah Dan Jawa Barat Tangga Tata Jadi Apa Kita Kita akan Dorong Terus Pemahaman Masyarakat Yang Lebih Komprehensif Lebih Tempat Mengenai Industri Pengolahan Dan Peranannya Dalam Sebuah Ekonomi Yang Sehat Dan Seimbang Pak Tom Gini Dalam Debat kemarin Juga Pasangan Amin Lewat Caimin Itu Mengkritik Habis-habisan Soal Food Estate Dibilang Gagal Terus Dan Segala Macem Memang Akan Dijadikan Apa Food Estate Nanti Kalau Amin Terpilih Ya Ini Kembali Lagi Kepada Proses Dan Presidur Terutama Minimnya Konsultasi Publik Minimnya Dialog Dengan Ahli Pakar Dan Bahkan Dalam hal ini Petani lokal Sudah viral Video Kalau Enggak salah ingat Malah Petani dari Gunomas Yang Mencemohkan Mana mungkin Tanam singkong Di sini Semua orang Di sini juga Tahu Apakah Lulusan SD Atau Lebih tinggi Semua orang Sudah tahu Bahwa Kondisi Lahan Di situ Tidak cocok Untuk yang namanya Singkong Nah Kenapa Itu Tidak Di Pelajari Atau Dirangkul Dari awal Sehingga Bisa menghindari Di awal Tanam singkong Gagal Kemudian Tanam jagung Itu pun Dipaksakan Dengan Masing-masing Tanaman jagung Di Plastikin Yang namanya Polybag Itu Plastik kecil Dengan Berisi Tanah Subur Kemudian Jagung ditumbuhkan Di situ Baru Ditancapkan Kedalam Lahan pasir Yang Sesuai Petani lokal Di dalam video Vital tersebut Nah Sebetulnya Kajian-kajian Penelitian Konsultif publik Itu Harus dilakukan Di depan Sebelum Sebuah proyek Di Eksekusi Ini malah Proyek Di eksekusi Dulu Ternyata Berbenturan Dengan banyak Realita Kemudian kan Boleh-balik Ngawur Kalau Kalau dibilang Sama Mereka Jelas Belum Tiga Tahun Tiga Tahun Baru Ada Hasil Gimana Sekali lagi Mbak Livi Kegagalan Kegagalan Yang kita Lihat Itu Sebetulnya Bersifat Konyol Kenapa Konyol Yang seperti Saya Sampaikan Tadi Harusnya Dari awal Ini sangat Mendasar Tanya Saja Dengan Warga Lokal Kira-kira Apa Tanaman Yang cocok Untuk Kondisi Lahan Di situ Tapi Karena Ini sangat Top Down Bukan Bottom Up Akhirnya Hal-hal Yang sangat Basic Yang Mendasar Yang malah Mengganjal Program Ini Pak Tau Begini Debat kemarin Itu kan Mungkin Tidak Tersirat Secara langsung Dari Seorang Gibran Anda Itu Ada Di balik Semua Statementnya Cahimin Jadi Semua Apa yang Gagasan-gagasan Yang muncul Di debat kemarin Itu adalah Terjemahan Dari Pandangan Anda Gimana Sudah Pasti Itu Sebuah Simplifikasi Kita Punya Timnya Sangat Besar Kita Punya Ekosistem Sangat Besar Di dalam Timnas Timnas Juga Bertambah Terus Jumlah Anggotanya Sudah Lebih dari 1.800 Sekarang Dan Banyak sekali Pakar-pakar Penasehat Pembina Dan Kita Punya Sistem Untuk Menyalurkan Berbagai Masukan Dari berbagai Pihak Di dalam Dari Semua elemen Kampanye Tentunya Ada Tim yang Lebih kecil Yang Menseleksi Menyaring Mengerucutkan Mengolah Dan Perlu saya Tekankan Mungkin Yang banyak Dilihat publik Adalah Saya Tapi Sebetulnya Yang bekerja Itu adalah Tim Yang sangat besar Dan sangat canggih Yang Banyakan Anak muda Yang cemerlang Dan keberbaiknya Ini kemudian Membawa Dampak Positif Buat Caimin Buat Pasangan Amin Karena Dari Drone Empret Itu Salah satu Analis Medsos Yang kemudian Menyebut Di Medsos X Katakanlah Twitter Itu Reaksinya Sangat positif Buat Pasangan Amin Begitu Pasca debat Kemarin Jadi Justru Itu Yang Sangat Kami Banggakan Dan Sangat Saya Banggakan Yaitu Pak Mohaimin Memperlihatkan Etikanya Memperlihatkan Wibawanya Dan Di Level Pimpinan negara Itu yang kita butuhkan Kita butuh Yang namanya Moral Leadership Kepimpinan Moral Kita perlu Etika Kita perlu Keberpihakan Dan Arahan Kalau Hal Teknis Jangan Jangan Diletakkan Di Tingkat Pimpinan Itu Harus Di Tingkat Menteri Atau Bahkan Dirjen Atau Lebih Bawah Lagi Jadi Tentu Kita Dari Waktu Ke Waktu Memamparkan Hal Teknis Hanya Untuk Mengilustrasikan Atau Menggambarkan Apa Sebuah Kajian Yang Komprehensif Tapi Bukan tugasnya Pimpinan Tertinggi Negara Untuk Menghafal Atau Kemudian Menguasai Hal-hal Yang Sangat Teknis Pak Tom Kurang Lebih Sekitar 20 Hari Menuju 14 Februari Dan Sejauh Ini Koreksi Saya Kalau Salah Dari Hasil Survei Pasangan Amin Masih Ada Di Posisi Kedua Beda Beda Tipis Dengan Pasangan Nomor Urut Tiga Optimis Nggak Akan Lolos Ke Putaran Kedua Saya Sangat Optimis Dan Tim Nas Semakin Optimis Semua Elemen Kampanye Semakin Optimis Kami Melihat Strategi Yang Kami Ambil Mulai Berbuah Dan Semakin Berbuah Dan Apa Strategi Kami Itu Adalah Sebuah Kampanye Yang Berbasis Gagasan Berbasis Substansi Materi Fakta Data Bukan Berbasis Gimik Tentunya Kami Tidak Luput Dari Gimik Gimik Itu Ada Perananya Di dalam Politik Perpolitikan Tapi Moga Moga Gimik Itu Tidak Lebih Dari 10% 20% Daripada Menteri Kampanye 78% Daripada Menteri Kampanye Harus Substansi Yang Real Yang Menyentuh Kepada Urusan Warga Sehari-hari Menyentuh Kepada Harapan Dan Masa Depan Warga Kita Jadi Dengan Strategi Kampanye Kita Yang Keliling Ke Semua Daerah Masyarakat Bisa Berinteraksi Langsung Dengan Capres Dengan Timnas Termasuk Saya Lalu Acara-acara Seperti Dasakanis Lepas Imin Locker Room Timnas Kami Yakin Itu Ampuh Dan Apa Mulai Menggalang Terutama Yang Istilahnya Undecided Atau Swing Wouter Yang Masih Bisa Berubah Pikiran Kami Cukup Yakin Bahwa Kami Meraih Semacam Resonansi Jadi Maksudnya Isu-isu Yang kami Angkat Solusi Yang kami Tawarkan Karakter Pendekatan Yang kami Tawarkan Itu Menyentuh Kepada Pemilih Yang Muda Tinggal Satu kali lagi Gebrakan Apa Yang Sudah Disiapkan Untuk Meyakinkan Mereka Yang Masih Belum Menentukan Undecided Voters Dan Swing Voters Yang Saya Bisa Pastikan Yang Saya Bisa Janjikan Adalah Bahwa Pak Anies Dan Pak Mohaimin Dan Kita Semua Senantiasa Akan Terus Berperilaku Apa Adanya Atau Istilah Kekinianya Otentik Tidak Tidak Dibuat Tidak Direkayasa Tidak Terlalu Banyak Gimik Dan Juga Tidak Terlalu Dilatih Tapi Kita Akan Apa Mempresentasikan Diri Sesuai Apa Adanya Supaya Pemilih Bisa Menilai Apakah Saya Cocok Dengan Calon Ini Apakah Saya Apakah Ini Kira-kira Yang Saya Harapkan Dari Seorang Presiden Dan Pimpinan Negara Pak Tom Kemarin Jelang Debat keempat Itu kan Sempat Ada Muncul Laporan Ke BPK 17,6M Koreksi Saya Kalau Salah Datanya Soal Kerugian Negara Di Proteksi TKI Waktu Cah Imin Masih Jadi Menteri Gimana Inilah Yang Kami Sesalkan Hilangnya Independensi Dan Profesionalisme Daripada Lembaga-lembaga Negara Termasuk Lembaga-lembaga Tinggi Negara Seperti KPK Mahkamah Konstitusi Tentunya Pemerosotan Daripada Independensi Dan Profesionalisme Lembaga-lembaga Negara Itu Terutama Dimulai Saat Disahkannya Undang-undang Revisi Undang-undang KPK Jadi Anda Yakin Laporan ini Juga ada Hubungannya Dengan Kasus Perpolis Atau Situasi Perpolitikan Saya Belum Mendalami Tapi Memang Kalau melihat Gaya Apa Kubu-kubu Tertentu Itu Mau menang Dengan segala Cara Termasuk Dengan Mempolitisir Lembaga-lembaga Negara Tapi Yang Mungkin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Upaya-upaya Seperti itu Dalam Sejarah Terbukti Biasanya Backfire Biasanya Senjata Akan Makan Tuan Jadi Sesuatu Yang tidak Layak Yang tidak Baik Semakin Dipaksakan Itu Konsekuensinya Akan Makin Buruk Bagi Yang Memaksakan Jadi Apa Kita Percayalah Dengan Dengan Alam Kita Percayalah Dengan Tuhan Kita Percayalah Bahwa Allah Dan Tuhan Selalu Membawa Keadilan Tersendiri Pak Tom Anda 18 tahun Kenal Pak Anies 10 tahun Dekat dengan Pak Jokowi Yang jadi Pertanyaan saya Gini Ketika Mungkin Secara Tidak Langsung Ada Situasi Yang Merubah Kedekatan Anda Dengan Pak Jokowi Dan Kemudian Anda Sempat Sebut Tadi Pak Jokowi Berubah Anda Yakin Pak Anies Juga Tidak Akan Berubah Ketika Pak Anies Berkuasa Nanti Disitulah Pentingnya Sistem Dan Disitulah Pentingnya Lembaga-lembaga Negara Yang Independent Professional Yang Yang Namanya Checks and Balances Dan Menjaga Keseimbangan Sehingga Tidak ada Institusi Atau individu Manapun Yang Powernya Atau Kekuasaannya Itu berlebihan Oke Dan Apa Itulah Pentingnya Misalnya Kebebasan Berekspresi Itulah Pentingnya Kebebasan Pers Wartawan Yang Investigatif Untuk Menjaga Akuntabilitas Daripada Pemimpin Siapapun Pemimpin Anda kan Dekat dengan Keduanya Secara Saya Tanyakan Secara Fili Feel Feel Anda Ketika Seseorang Berkuasa Dia cenderung Akan Berubah Mungkin Itu yang Anda Maksud Ketika Pak Joko Yang Dulu Dengan Yang Sekarang Itu Beda Tapi Anda Yakin Nggak Pak Anies Juga Tidak Akan Berubah Ketika Misalnya Pak Anies Mungkin 10 Tahun Berkuasa Saya Optimis Mengenai Pak Anies Karena Dengan Mengenal Bukan Hanya Beliau Tapi Istri Anak Keluarga Selama 18 Tahun Saya Menjadi Sangat Mengenal Mengenai Masa Kecilnya Pak Anies Orang Tuanya Pak Anies Saya Juga Lumayan Banyak Berinteraksi Dengan Orang Tuanya Pak Anies Tentunya Kita Tau Bahwa Kakek Pak Anies Adalah Seorang Diplomat Menteri Muda Di kabinetnya Presiden Soekarno Jadi Saya Tau Betul Bagaimana Pak Anies Dan Keluarganya Dididik Untuk Selalu Beriman Selalu Berpegang Teguh Kepada Moralitas Dan Etika Jadi Beliau Punya Latar Belakang Yang Panjang Dan Dalam Dengan Konsekuensi Akar-akar Moralnya Itu Dalam Sekali Jadi Kita Bayangkan Sebuah Pohon Dan Ada Pepatah Semakin Tinggi Sebuah Pohon Semakin Kencen Angin Yang Dihadapinya Tapi Apa Saya Bisa Pastikan Biar Saya Menjadi Saksinya Pak Anies Sudah Banyak Sekali Kena Kodaan Tekanan Tantanan Dan Akar-akar Moral Akar-akar Etika Akar-akar Idealisme Itu Dalam Sekali Tentunya Beliau tetap Manusia Tidak ada Yang Sempurna Dan Menjadi tugas Kita bersama Untuk Menjaga Beliau Untuk Kita Saling Menjaga Apa Ya Itu Apa Balik lagi Mungkin Yang Paling Banyak Dilihat Adalah Figur Pak Anies Tapi Di Sekeliling Beliau Di belakang Beliau Itu Ada Ekosistem Yang Dahsyat Yang Anak muda Cepat lang Tadi Keluarganya Teman Sahabat lama Yang Selalu Akan Mengingatkan Atau Tugas kami Adalah Untuk Selalu Mengingatkan Kembali Kepada Norma-norma Kembali Kepada Nilai-nilai Yang Yang Mendasar Dan Sekiranya Rekam Jejaknya Menunjukkan Sudah Lumayan Terbukti Intekritas Dan Keteguhan Moral Pak Anies Sekarang Saya masuk Ke jawab Cepat Pak Tom Salah Dijawab Secara Cepat Berapa Skor Masing-masing Debat Cowa Pres Kemarin Cahimin Berapa Skor 90 60 80 Wow 70 80 70 80 Gibran Lebih rendah Ya Well Begini Penilaian Itu kan Subjektif Menjadi objektif Begitu Dinilai oleh Banyak orang Dan di rata-rata Tentunya Subjektifitas Itu Terpengaruh Oleh Selera Tapi Kalau Saya Sebagai Seorang Profesional Sebagai Seorang Teknokrat Menilai Kemarin Mas Gibran Apa Ya Apa Ada Banyak Pembelajaran Dari Strategi Dan Taktik Yang Digunakan Oleh Mas Gibran Di dalam Lewat Kemarin Malam Pak Tom Satu kata Menggambarkan Anies Baswedan Bijaksana Prabowo Subianto Ayo Pak Energi Oke Ganjar Pranowo Karisma Siap kalah Kita Pede Kita Yakin Yakin Kalau Masuk Keputaran Kedua Apakah Satu Dan Tiga Akan Bersatu Akan Sesuai Keinginan Masyarakat Dan Terutama Tentunya Masyarakat Yang Memilih Kita Kalau Dua Yang Menang Akankah Thomas Lembong Akan Merapat Ke Tubuh 02 Nanti Chancenya Hampir Tidak Ada Terima kasih Sudah Bergabung Di Livian Point Itu Dia Tadi Perbincangan Saya Bersama Thomas Lembong Kita Ketemu Lagi Di Livian Point Episode Selanjutnya Sampai Jumpa Selanjutnya Terima kasih telah menonton!